Intro Halo Iksa Viewer, balik lagi di Iksa Nesta Bagaimana kabarnya guys? Makhluk hidup perlu berpasang-pasangan untuk bisa melakukan reproduksi Prinsip dasarnya adalah sel sperma dari perjantan akan bertemu dengan sel telur dari betina Lalu terjadi pembuahan dan menghasilkan individu baru Nah tapi banyak juga loh guys, hewan yang bisa berproduksi secara mandiri atau hermaprodit Namun disini Iksa bakal kenalin beberapa saja hewan berkelamin ganda tersebut Apa saja hewan di dunia ini yang memiliki kelamin ganda? Yuk kita simak, berikut adalah 10 hewan hermaprodit alias berkelamin ganda Tapi sebelum masuk ke nomor 10, Iksa mau meminta ke kalian buat subscribe dan like videonya juga ya guys Dan boleh juga di share ke teman-teman kalian supaya tau tentang video ini Serta isi kolom komentarnya untuk channel ini agar lebih baik lagi Yuk kita bangun channel ini supaya memberi manfaat dan hiburan kepada banyak orang 10. Siput Pisang Siput Pisang dilahirkan dengan jenis kelamin jantan dan betina Ini membuat mereka tergolong sebagai hewan hermaprodit Meski begitu, mereka juga bisa berproduksi secara berpasang-pasangan Ketika mereka menemukan siput lain dengan ukuran sama, mereka akan saling menghamili satu sama lain Jika tidak ada siput lain, mereka akan menghamili dirinya sendiri Namun hal ini tergolong langka dan sangat jarang sekali Lebih aneh lagi, siput pisang diketahui mengerogoti penis pasangannya setelah berhubungan seks Para ahli menamai tindakan ini sebagai apopalasian 9. Kadal Cambu Kadal Cambu bisa membuahi dirinya sendiri tanpa bantuan hewan jantan Ini karena semua kadal terlahir dengan jenis kelamin betina Cara bereproduksinya unik sekali Kadal bukina akan saling merangsang ovulasi Lalu, kadal yang berada di atas bertelur dengan ukuran kecil Sementara kadal di bawah bertelur dengan ukuran lebih besar Berbicara dari segi sains, kadal Cambu akan menggabungkan dua versi berbeda dari kode DNA mereka Lalu mereka akan memastikan bahwa setiap pasangan kromosom memiliki berbagai bentuk gen Hal ini supaya keturunannya memiliki keragaman genetis dan membantunya agar tetap sehat 8. Kadal Naga Berjanggut Kadal Naga Berjanggut atau pogona Punya kemampuan untuk mengubah jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan Kemampuan spesies ini telah dimiliki sejak mereka masih dalam lor Para peneliti menyebut bahwa fenomena ini terjadi secara alami Dan diperkirakan dipengaruhi oleh perubahan iklim Menurut Dr. Claire Holliley dalam laman All the Interesting Kadal naga jantan yang diteliti di laboratorium dan diberi susu ekstrim Maka mereka akan berubah secara genetik menjadi betina Bahkan kadal jantan yang berubah menjadi betina Akan bertelur lebih banyak dari kadal yang lahir dengan jenis kelamin betina 7. Ikan Badut Taukah kalian guys, kalau semua ikan badut terlahir dengan jenis kelamin jantan Lalu seiring berjalannya waktu, ikan jantan yang paling dominan akan berubah menjadi betina Proses ini dikenal sebagai hermaproditisme berurutan Jika ikan betina dalam kawanan meninggal, maka ikan jantan yang dominan akan mengubah jenis kelamin untuk menggantikannya Hal ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan hidup kawanan ikan badut Berbanding terbalik dengan ikan badut, ikan rase betina akan mengubah jenis kelamin menjadi jantan Hal ini terjadi apabila ikan jantan dominan meninggal Maka ikan betina terbesar akan mengganti jenis kelaminnya dan memimpin kawanan Perubahan organ seksual dari betina menjadi jantan ini berlangsung selama kurang lebih 2 minggu Ikan betina yang berubah menjadi jantan akan menjadi agresif Hal ini dilakukan untuk mengamankan wilayah dan ikan betina yang akan dibuahi nantinya 5. Ikan Kakak Tua Satu lagi spesies ikan yang hermaprodit yaitu guys, ikan kakak tua atau skaridae Mereka adalah hewan hermaprodit protogen Yakni hewan betina yang bisa berubah menjadi jantan dalam setiap titik di kehidupan mereka Meski sebagian besar ikan kakak tua dilahirkan sebagai betina Mereka memiliki organ genital dari 2 jenis kelamin Para ahli menyebut bahwa ini digunakan sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan gender ikan kakak tua 4. Ikan Kopi Sirip Hitam Perubahan jenis kelamin ini dilakukan sesuai kebutuhan Misalnya jika ada kematian ikan jantan, maka ikan lain yang semula betina akan berubah menjadi ikan jantan Bahkan ikan yang berasal dari spesies Skopiodon historio memiliki kemampuan untuk mengubah jenis kelamin dua arah Jika di satu lokasi ada dua ikan betina yang terlahir jantan, maka salah satunya akan mengubah jenis kelamin menjadi jantan Perubahan ini sangat fleksibel dan bisa dilakukan suatu waktu 3. Burung Kardinal Hal itu bisa tampak lewat bulu burung yang sedikit unik Satu sisi bulunya berwarna coklat kebuah-buahan, bertanda dia betina, dan sisi lainnya berwarna merah terang, bertanda berjantan Peneliti tidak pernah melihat burung yang punya belah sisi ini kawin, namun juga bisa melihat mereka dianiaya oleh sesamanya 2. Kata Apa hal yang bisa membuat jenis kelamin kata berganti? Tak lain dan tak bukan adalah pengaruh dari herbicida atrazine Yaitu racun yang bisa mempengaruhi kadar hormon amfibi Menurut peneliti, 10% kata jantan yang terkena racun ini akan berubah menjadi kata betina Akibat racun ini, kata jantan kehilangan hormon testosteron dan sperma Dalam banyak kasus, racun atrazine ini bisa membunuh kata terlebih dalam dosis besar Satu, ular garter Beberapa ular jantan akan berubah menjadi betina Lipuan seksual ini berguna agar mereka dikepung oleh ular jantan lain Kepungan oleh banyak ular akan melindungi mereka dari predator alami mereka, seperti burung Nah, itu tadi guys, 10 hewan yang punya kemampuan untuk mengubah jenis kelamin mereka Alias hermaprodit Menurut kamu, mana yang paling unik? Kalau kalian punya info lain yang seperti itu, coba kasih tau iksa di kolom komentar ya guys Jangan lupa buat like dan share videonya kalau kalian suka dengan video kayak gini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video lainnya Terima kasih sudah menonton